Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asas studio.org Di flash tutorial bagian ketiga ini, kita mau mengenal tentang movie clip Oke, kita buat project baru File, new Kita ambil ini Dan tekan OK Dan di sini ada project kosong Oke, di sini saya membuat kotak Dan di sini saya mengaturnya supaya di border tidak ada warna Dan di sini saya aktifkan kuning Oke, seperti itu Saya aktifkan selection tool Saya aktifkan Lalu saya masuk ke modifi Convert to symbol Dan di sini saya ubah menjadi movie clip Saya beri judul MC1 Dan di sini masih ada di scene 1 Kita bisa mengedit movie clip dengan mengklik dua kali Kita klik dua kali Otomatis di sini langsung ada MC1 Dan di sini ada frame Dan jika saya kembali ke scene 1 Maka dia berada di scene 1 Dan di sini jika kita amati di properties Di sini namanya movie clip Di sini namanya movie clip Jika saya double klik lagi Dan di sini ada MC1 Maka namanya ini menjadi shape Dan fasilitasnya adalah seperti ini Di shape saya mau membuat animasi Semacam ini Di 20 saya memberikan insert keyframe Lalu di properties pada frame ke 20 Saya mengaktifkan shape Lalu saya merubah posisi Y Seperti ini Lalu saya masuk ke bagian tengah Dan saya memberikan insert classic tweet Otomatis setelah kursor saya jalankan Kotak tersebut melakukan perpindahan dari atas ke bawah Sekarang saya pergi ke 50 Dan saya memberikan insert timeline ke frame Dan di frame 50 Saya aktifkan lagi Grafik Di sini menjadi Lalu saya pindah ke kanan Lalu saya aktifkan di tengah-tengah Antara 20 dan 50 Lalu saya masuk ke insert lagi Dan saya berikan classic twin Otomatis di frame 1 sampai 20 kotak ke bawah Dan di 20 ke 50 kotak menuju ke kanan Oke sekarang saya kembali ke scene 1 Di scene 1 Saya hanya mempunyai 1 frame Jika saya tes movie Saya sudah mempunyai animasi semacam ini Tanpa ada sama sekali frame pada scene 1 Jadi Anda bisa membayangkan movie clip berfungsi untuk meluping Kita bisa mempunyai beberapa movie clip dan kita animasikan berbeda Dan akhirnya kita bisa menggerakkan tanpa di scene 1 ada frame sama sekali Oke disini saya mau menduplicate Saya masuk ke edit Copy Dan saya masuk ke edit lagi Paste in place Oke seperti itu Lalu saya aktifkan Dan saya masuk di properties Saya tarik ke kanan yang satu Dan saya memberikan nilai ke bawah Seperti ini Lalu di bagian ini Saya masuk lagi di Modify Masuk di symbol Duplicate symbol Dan saya namai lagi MC2 Saya tekan Oke Di MC2 Saya mau mengklik 2 kali Untuk mengedit Di area sini Saya mau merubahnya Oke Saya mau merubahnya ke atas Dan di area 50 Saya mau merubahnya ke atas Dan ke kiri Seperti itu Saya kembali lagi ke scene 1 Dan disini sudah saya mempunyai MC MC1 Namanya MC1 Dan disini MC2 Saya tes movie sekarang Sekarang saya mempunyai Balok yang bergerak Dari atas ke bawah Dan dari bawah ke atas Sekian pengenalan terhadap Movie clip Dan kita bertemu lagi di Pengenalan komponen-komponen flash Yang lainnya Salam Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!